Sama saya Danie di Orvalo Channel dan hari ini kita live tentang berita yang sangat panas karena di Rusia lagi ada tamu yang sangat istimewa. Negosiasi Rusia-Indonesia sedang berlangsung di Kremlin. Dan kita di sini mau cerita tentang kejadian itu. Jadi di Kremlin, Vladimir Putin sedang bernegosiasi dengan Presiden terpilih Republik Indonesia, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bayangkan ya, beliau telah tiba ke Rusia kemarin malam jam setengah sembilan. Negosiasi dimulai dengan percakapan sal-salam dalam format sempit di pihak Rusia. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Asisten Presiden Yuri Ushakov, Fakil Perdana Menteri Pertama Ketua Bagian Rusia dari Komisi Kebunan Rusia-Indonesia untuk kerjasama perdagangan ekonomi dan teknis Denis Manturov dan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov. Dan sekarang kita mau bersama nonton video yang baru-baru kita dapat. Baru-baru kita nonton dari Kremlin, ya, dari website official, tidak dari resource yang lain. Jadi kita langsung bisa melihat kalau Pak Prabowo sudah berada di Kremlin. Ya, mari kita nonton dari sama, ya, dan ini jala saya bisa terima. Kata-kata, Kata, Presiden, Wladimir 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 Wladimir. Kata-kata, Kata, 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 Kata sangat senang melihat Anda, selamat datang ke Rusia, selamat datang kami mengenal Anda dengan baik, kami mengenal Anda sebagai teman negara kami Anda adalah seorang yang terkenal tidak hanya militer, tetapi juga tokoh politik di Indonesia Anda terus menjadi Menteri Pertahanan selama bertahun-tahun saya tahu bahwa Anda memiliki hubungan yang sangat baik dengan rekan-rekan Rusia Anda dan terus Pak Presiden kami bilang Rusia telah memiliki hubungan persahabatan yang sangat lama dengan Indonesia selama beberapa dekade tahun depan kami merayakan bayangannya, 75 tahun pembentukan hubungan diplomatik antara negara negara kami selamat menikmati selamat menikmati dalam beberapa tahun terakhir ini adalah tren yang sangat bagus dan terus menyenangkan kami saya berharap situasinya terus berlanjut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya suka kata yang sangat panjang mohon maaf pengembangan hubungan perdagangan dan ekonomi kita pasar Eurasis cukup besar luas pasar Indonesia negara dengan hampir 300 juta orang juga sangat menarik bagi Rusia jadi terjemahannya selesai komen dari saya terima kasih Pak Putin sudah bilang 300 hampir 300 tetap positif tapi sudah tidak 600 mohon maaf komentarnya tapi ini menarik sekali kalau beliau tetap komen itu dan mari saya lanjut terjemahannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Semoga di dalam kerjaan, situasi akan berhubungan, dan kami akan menikmati yang lain-lain. Oke, bagian ini ya, kami siap untuk terus mengingatkan pasokan produk pertanian untuk melaksanakan proyek investasi di bidang energi, transportasi, dan infrastruktur. Komisi Antar Pemerintah sedang mengerjakan ini, Kepala Komisi Antar Pemerintah di pihak kami, Wakil Perdana Menteri Pertama, Pemerintah Rusia, Tuan Manturov, yang tadi kita juga lihat, ada di sini. Saya berharap bahwa situasi akan menguat selama pekerjaan antar rekan kerja di kedua sisi, yang utama adalah ada minat dalam hal ini. Kami terus bekerja sama di bidang kemanusiaan juga. Kami secara tradisional memiliki siswa Indonesia, termasuk dengan mengorbankan anggaran Rusia, dan kami siap melakukannya. Pusat yang PKR ya, tadi maksudnya, pusat kebudayaan dan... Ya, pusat kebudayaan Rusia, kami juga beroperasi di Jakarta. Kami ingin mengucapkan terima kasih telah mendukung pekerjaan ini. Terima kasih. Kami ingin mengucapkan terima kasih telah menonton. Posisi kami, termasuk dan di atas segalanya dalam ASEAN. Kami sangat senang bertemu dengan Anda. Sekali lagi, saya ucapkan selamat secara pribadi atas terpilihnya Anda sebagai Presiden Indonesia. Saya ingin mendoakan yang terbaik untuk Anda dalam melayani negara dan orang-orang Anda. Selamat datang. Wah, begini terjemahannya selesai, tapi saya mau kasih kesan saya, karena ini memang kita di sini harus ingat momen ini, karena ini sangat-sangat penting bagi dua negara kita. Ini langkah yang luar biasa dari Pak Prabowo sebenarnya, datangnya ke Rusia dan langsung bisa bertemu dengan Pucin. Pak Pucin luar biasa. Yang kami itu sangat-sangat bersyukur dan kita sangat-sangat senang dan karena ini bisa terjadi ya, padahal sebelum ofisial ya menjadi Presiden, tapi sudah ya terpilih, Presiden terpilih. Dan Presiden kami, Presiden Pucin langsung atur waktu untuk ketemu beliau, karena kan kita lihat, kalau kita lihat di Instagramnya, Pak Prabowo sudah mampir ke Turki, sudah mainkan ke Perancis, tapi sebenarnya beliau bisa pulang langsung atau main-main ke negara lain, enggak beliau datang ke Rusia, ke Moskow. Dan ini luar biasa, kita baru dua hari lalu di sana, berapa hari lalu di sana. Oke, dan banyak sekali yang komen, terima kasih. Dan saya sangat senang kalian juga nonton. Ini baru intro ya kita bisa bilang ke pertemuan mereka. Nah, setelah itu mereka ngobrol lebih lebar, lebih detail, dan lebih dalam. Dan kami sebagai tim akan tetap lihat dan tetap dukung pertemuan ini. Dan kalau ada informasi lebih lanjut dan lebih menarik lagi, kami akan upload insya Allah dan terjemah buat kalian untuk detail-detailnya. Nah, kalau kalian misalnya lagi nonton, jangan lupa tulis kalian itu kesan apa dan berharap untuk apa ke dua negara. Kan seperti tadi, Pak Presiden kami sudah nyebut mahasiswa yang lagi kuliah di Rusia, itu luar biasa karena kan sampai Presiden tahu banyak ya. Setiap tahun lebih banyak, siapa tahu mungkin teman Nerfala juga akan kuliah, akan kerja, akan datang ke Rusia, dan akan suka di sini, akan menetap di sini. Tidak hanya sebagai diaspora atau pekerja, tapi juga bisa belajar sesuatu dari sini itu. Untuk teman-teman yang lagi mau kuliah, coba aja ke Rusia, karena di sini banyak-banyak, sangat banyak kesempatan. Jadi beginilah, kita belum dengar jawabannya Prabowo itu yang paling menarik bagi kami, karena kan kami lagi berada di Rusia, tapi insya Allah kami akan juga rekam dan akan berbagi dengan teman-teman Nerfala, dengan kalian semua. Luar biasa, hari yang sangat cerah, sangat bagus, sangat-sangat penting. Mari kita ingat tanggal 31 Juli. Eh, 31 Juli. Dua per tiga summer udah lewat. Oke, terima kasih Pak Putin atur waktu untuk ketemu dengan Pak Prabowo. Terima kasih Pak Prabowo sudah datang ke Rusia, selamat datang, dan semoga pertemuan ini ada hasil yang lebih baik lagi, yang lebih maju hubungan Rusia-Indonesia. Dan sekarang kita mau bahas dengan kalian, pidato Pak Prabowo waktu Presiden-Presiden kami bertemu di Moskow. Bagiannya Pak Presiden kami, Pak Putin kami telah menerjemah, dan sekarang mau lihat pidatonya, bagiannya Pak Prabowo. Mari kita langsung nonton dan terjemah. Terima kasih telah menerjemah. Terima kasih telah menerjemah. Terima kasih banyak yang mulia. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehormatan besar yang telah Anda berikan kepada saya untuk menjambu saya dan untuk fakta bahwa hujungan ini disepakati dalam waktu yang singkat. Dalam empat tahun terakhir, saya telah datang ke Moskow untuk keempat kalinya. Ini adalah keempat kalinya Anda menerima saya yang mulia. Dan saya juga ingin menyampaikan kepada Anda harapan terbaik dari Presiden Joko Widodo. Saya telah mengonfirmasikan kepadanya bahwa pertemuan kami akan berlangsung. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Anda atas pemilihan ulang Anda sebagai Presiden Federasi Rusia. As you know, we consider Russia as a great friend and I would like to continue to maintain and enhance this relationship. In our history, we remember that Russia has always helped us in many aspects. When we were in difficulties, Russia helped us. Seperti yang Anda ketahui, kami melihat Rusia sebagai teman baik negara kami. Saya ingin terus mengembangkan hubungan semacam ini dengan negara Anda. Kami ingat dari sejarah bahwa Rusia selalu membantu kami dalam banyak hal. Ketika kami mengalami kesulitan, Rusia datang untuk menyelamatkan kami. Ketika kami mengalami kesulitan, Rusia dan Ketika kami mengalami kesulitan, Ketika kami datang ke Jakarta, hari ini banyak dari infrastruktur besar yang telah dibuat oleh Rusia dan Ketika kami. Ketika kami, Ketika kami, Kongresa Nasi, Ketika kami, Ketika kami, Ketika kami, Ketika kami. Ketika kami, Ketika kami, Ketika kami juga melakukan Havri mengembangkan pergel скажu. Ketika kami telah dilakukan kemahiran ke alienitas, Ketika kami meluas melakukan pemerintah ke sahaja ke teman pasar madasarkan BSK. Ketika kami melakukan堵 manaskan peram Zidara, dan kami emgurK EDK dan kami melburykanannya dalam peng44an daripada program ini. Ketika kami, Ketika kami melakukan Hubung dengan keseorang daripada kejujan Keherncia ini adalah kita. Tentu saja terlepas dari kenyataan bahwa itu masih Uni Soviet hari ini, jika Anda datang ke Jakarta, Anda akan melihat bahwa fasilitas infrastruktur yang besar, banyak dari mereka dibangun oleh Uni Soviet, genuh parlement kami, stasiun nasional misalnya, jalan utama pertama kami, serta sejumlah besar jembatan di berbagai bagian Indonesia. Pada saat itu Uni Soviet yang terlibat dalam pembangunan mereka. Anda juga berkontribusi pada pengembangan pasukan militer kami ketika kami diancam. Dengan demikian kami mewarisi hubungan seperti itu dari nenek moyang kami, kita tidak boleh melupakan mereka yang membantu kita. sebagai teman-teman, dengan Anda dan teman-teman Anda. Dan saya datang ke sini untuk menempatkan bahwa saya ingin menghantikan hubungan ini. ketika saya menghantikan hubungan ini pada 20 Oktober ini. Saya pribadi menyaksikan bahwa kami menerima dukungan yang signifikan. Saya dapat mengatakannya sebagai Menteri Pertahanan. Kami merasakan dukungan dari tim Anda, Menteri Pertahanan Anda. Saya datang ke sini untuk menekankan bahwa saya bernyia dan ingin mengembangkan hubungan kami ketika saya secara resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober tahun ini. Saya telah berbincang dengan tim Anda, saya berjumpa dengan deput Anda. Saya berjumpa dengan deput Anda, deput Anda, deput Anda, deput Anda. Also, I met senior officials in your industry, in your defense industry, and actually we have been discussing quite intensively in the past few months the roadmap ahead that we would like to increase our cooperation with Russia. In terms of negotiations that are quite intensive in several months, we will talk about the road for the future that we hope will be able to improve our cooperation with Russia. First of all, of course I already discussed that my main emphasis apart from food security, energy security, but also for education. And I plan to initiate a massive scholarship program to send our students outside Indonesia, especially for medical training, because we have a shortage of 160,000 doctors, medical and doctors. So we would like to, if possible, to send some of our young boys and girls to study in Russian universities, technical colleges, and we will initiate, I will plan to educate a special budget for the scholarship. But we look to Russia as one of our main countries that we would like to send our young boys. Tentu saja kami telah mengatakan bahwa selain ketahanan, pangan, dan energi, saya ingin fokus kepada pendidikan. Saya berencana untuk memulai program beasiswa yang signifikan sehingga kami dapat membimbing siswa kami untuk belajar di luar Indonesia. Hal ini terutama berlaku untuk pelatihan mahasiswa kedokteran, karena kami kekurangan 160,000 dokter. Jika memungkinkan, kami ingin mengirim beberapa siswa muda kami ke Federasi Rusia untuk belajar di Universitas Penguruan Tinggi Teknik. Saya berencana untuk mengawasikan anggaran khusus untuk beasiswa ini. Kami percaya bahwa Rusia dapat menjadi salah satu negara utama yang akan menjadi tuan rumah bagi siswa kami untuk belajar. Kami percaya bahwa Rusia untuk belajar. In fact, in the 60s, kami senti banyak orang-orang untuk belajar di sini. Terima kasih. 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 dan kerjasama di bidang ini dengan lembaga-lembaga Anda seperti Rosatom. Kami membahas reaktor modular, kecil, serta reaktor besar. Terima kasih sudah menonton! Dengan periwisata, kami percaya bahwa Aeroflot dapat melakukan penerbangan langsung ke Bali. Kami juga menyambut baik fakta bahwa sejauh yang saya mengerti, Rusia berencana untuk membuka konsulat jeneral di Bali. Kami sepenuhnya mendukung ini. Kami juga mendukung kemungkinan penerbangan langsung yang dioperasikan tidak hanya oleh Aeroflot, tetapi juga oleh maskapai lain. Terima kasih telah menonton! Berkenaan dengan industri lain, kami menantikan kerjasama intensif di sejumlah bidang taktis. Saya ingin mengundang delegasi Rusia ke pameran industri pertahanan kami pada bulan November tahun ini. Dan saya juga ingin mengundang peserta Rusia ke para angkatan laut kami yang akan diadakan pada awal 2025. Saya ingin mengundang kemungkinan beberapa perangkat kami yang akan diadakan pada awal 2025. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kebijakan Indonesia ke arah Rusia tidak hanya akan berlanjur, tapi juga memperoleh dorongan baru di bawah kemimpinan Anda. Terima kasih banyak. Beginilah terjemahannya bertemuan Pak Presiden Putin dan terpilih Presiden Pak Prabowo. Sebenarnya ini ada banyak poin yang sangat-sangat menarik. Coba kalian komen apa yang paling seru, apa yang paling menarik menurut kalian kalau saya paling suka adalah pembukaan konsuler di Bali juga. Dan beberapa poin mengenai kirim aeroflot langsung ke Bali itu sebenarnya sangat seru dan sangat bagus. Jadi orang dari Indonesia juga bisa berarti terbang dari Bali langsung ke Moskow. Dan juga untuk banyak mahasiswa yang akan disponsor oleh pemerintah Indonesia yang bisa kirim ke Rusia. Berarti lebih banyak orang muda dari Indonesia akan datang ke Rusia dan lebih banyak lagi akan belajar tentang budaya dan bahasa. Dan siapa tahu mungkin teman-teman Norvalo juga akan ada yang datang ke sini untuk kuliah. Dan juga karena beberapa hari lalu sebenarnya terjadi parade angkatan laut di kota St. Petersburg. Dan tahun ini kalau nggak salah ada kapal dari India. Siapa tahu tahun depan kita bisa melihat kapal dari Indonesia. Seru kan? Luar biasa. Jangan lupa komen momen yang paling kalian suka di bawah video ini. Dan beginilah pertemuan yang sangat menarik, sangat penting. Dan kita bersama bisa menikmati momen ini dan nonton semuanya berkali-kali biar juga menikmati momennya. Terima kasih kalian menonton video hari ini. Saksikan video selanjutnya dan jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.